Halo semuanya kembali lagi di Jodimotor Vlog HD sesuai judul langsung aja gue lagi di pom bensin ini gue mau ngetest ride motor Yamaha R15 kita jalan lagi sambil jalan deh nanti gue jelasin rasanya gimana intinya motor ini sudah speedometer udah digital full langsung kita cobain Bismillahirrahmanrohim R1 rasa R15 gimana rasanya halo saudara-saudara ya jadi ini adalah Yamaha R15 V3 yang terbaru sesuai dari fisiknya tadi kalian udah sekilas lihat ya kan bentuknya itu memang sangat terinspirasi dari model kakaknya yang R1 itu apalagi R6 juga model yang mirip-mirip aduh ya udah jadi memang R-series yang sekarang modelnya itu tipenya mirip-mirip seperti kakaknya gimana ketika gue impresi pertama mengenai motor ini saat duduk apalagi sambil riding ya buset motor ini nunduk coy asli nunduk untuk sport fairing sosmo puluh ini lebih nunduk daripada GSX posisi ridingnya lebih agresif ketimbang yang GSX padahal udah sama-sama under yoke tapi ini lebih agresif lagi kenapa karena memang seat hiknya dari R15 ini dia lebih tinggi pokoknya ini detailnya segini dan gua pun juga nggak full nampak sempurna jadi masih sedikit jinjit jadi memang kerasa lebih tinggi loh ketimbang R15 yang lama serius terus di speedometer disitu ada apa aja sih disitu ada gear indicator ada RPM udah pokoknya semuanya digital ya kan speedometer rodometer ada indikator bensin ketika gue nyalain disitu ada nama-nama gue disitu jadi memang kalau yang mau bilang sih biar lebih humanisasi aja sih kayak Hai bro kayak gitu-gitu deh dan macet dan wah koplingnya ringan banget loh asli kayak nggak ada beban sama sekali deh kayak nggak ada beban hidup gitu loh menarik koplinnya karena mau apa mau motor ini juga udah sleeper ada clutch ya pergantian giginya tadi juga gua coba naik sama turun halus untuk sektor gasnya juga cukup responsif ya tapi halus sih rasanya masih halus ya smooth gitu untuk pengeremannya masih standar normal enggak ada yang kayak sampai gua bikin Wow ini remnya pakem enggak sih normal sih rem belakangnya gimana Oke kita coba ya normal lah yang penting bisa berhenti ya enggak sih dan kalian bisa lihat di situ itu ada plat Holdernya terdepan di taruhnya di sini seperti biasa ya di jidat menurut gua sangat mengganggu penampilan pasti sih orang-orang naruhnya bukan disitu kalau apa untuk plat naruhnya di sini windshield windshield juga lumayan jernong sih untuk ukuran standar ya kalau ngomongin panas pesin ya Allah 150cc nggak ada panasnya sama sekali tapi yang gue ngerasain itu ya sebenarnya posisi ridingnya sini lebih agresif ketimbang yang sebelumnya dan joknya gua rasa sih kayak lebih lebar ya lebih lebar gitu rasanya di dibokong ketimbang versi yang lama terus yang gue suka juga dari motor ini lihat dong untuk kayak segitiga stangnya gitu udah model-model Moge men Moge Moge R1 keren sih Oh iya motor ini sih ya kalau ngikutin jokes gua ya motor ini udah Moge nih ada lampu hazardnya cuy yoi kita coba ke netral netralnya mulus tuh ya disitu ya kalian bisa lihat sendiri untuk pengoperasian dan sistem starternya juga pakai kunci tapi udah ya udah safety lah ya model begini Wow tuh ada CBR wih ada R15 user juga disitu wih tuh kalau misalkan lu buntut belakangnya itu kayak R1 men dan gua ngebandingin sama CBR nih lebih keker ini loh Oh ya by the way sorry banget ya gua kalau viewnya satu dulu single view doang dari helm terus kalau untuk lampu-lampunya lampu depannya sudah LED full LED lampu belakang juga full LED tapi lampu sennya full LED LED apa biasa ya kayaknya biasa deh dan feel ketika lu riding pakai ini ini kayak berasa apa ya nek kayak naik motor dua setengah sih feel riding itu dari Aura motornya sendiri ya soalnya dimensinya gede sih untuk ukuran 150 cc fairing gede dan sporty abis dan gua suka sih untuk sepionnya modelnya seperti itu ya kayak R25 cuman mungkin lebih pendek kayaknya aduh uh suspensinya keras suspensi depan belakangnya keras Oh iya ngomong-ngomong suspensi suspensi depannya udah upside down loh wuh udah sporty dah udah kayak si Sabre tadi lupa ngomongin spion ya ada pandangannya sosisi bisa diajus sih tapi agak jauh ya kalau misalnya mau ngejus tapi berfungsi dengan baik sih spionnya Oke lah dan bisa dilipat sih ini spionnya tapi janganlah ya jangan dilipat kita coba narik gua gigi empat nariknya dari gigi empat ya begitulah rasanya filter C nya sih mirip-mirip ya kayak GSX itu kalau sekilas tuh men gue berasa lebar banget ini naik motor ini kayak dua setengah aja dan untuk apa ya posisi riding-nya kan gua bilang agresif ini kayaknya dari footpack nya sendiri ya itu udah kayak ready tinggal takin doang gitu loh oke yaaah tarikannya oke lah untuk 150cc kalau misal gua bandingin sama yang GSX yang gua coba kemarin itu ya gua lebih suka ini sih gua lebih suka ini tarikannya sedikit lebih ngisi di tarikan bawahnya oh iya gua lupa juga di speedometer udah ada shift lampnya juga fitur-fitur yang kayak ada shift lamp segala macam udah kayak fitur standarisasi motor zaman sekarang jadi kalian yang punya motor yang baru beli motor yang keluaran tahun sekarang ya jangan kaget ada shift light speedometer udah digital full digital kayak begini stangnya dari oke ya kan berasa nunduk abis kemoge ya udah kayak suatu itu keharusan gitu loh kalau gue boleh bilang yang mocil itu motor CC kecil itu ingin berpenampilan boge sedangkan yang motor berCC besar ya moge itu pengen berpenampilan motor kecil ya secara dimensi ya sama bobot asli loh ini lama-lama kalau kalian nggak biasa sama motor nunduk kerasa lontar ininya pegel di di punggung terutama di pundak karena ini asli di posisi ridingnya lebih agresif terus kalau ngomongin sektor kaki-kaki ya kalau nggak salah depannya itu 110 terus belakangnya itu 140 men buh lebar banget tuh 150cc gila sih ini motor bagong sih ya bongsor bukan bagong asli ini kalau bodi kayak begini tapi mesin R25 kayaknya wah gokil sih nggak tahu sih R25 bentuknya kayak gimana nanti yang terbaru katanya sih ada rumor-rumor mirip R1 lagi tapi ya will see aja wih gue coba rem belakangnya tadi oke juga nih tapi udah cukup banget sih menurut gua kayak fitur yang ada di R15 V3 ini menurut gua sangat lebih dari cukup karena memang oke gitu loh untuk ukuran 150cc udah berasa kayak moge pas zaman dulu gitu speknya kayak upside down setangan dari oke ban tapak lebar terus desain yang sporty dan ini handlingnya ringan loh handlingnya dan ini tankenya plastik deh ini kondom ya tapi kalau misalnya kalian lihat kerapian dari dashboardnya menurut gua oke lah rapi ya nggak sih paling di sini doang sektor kabelnya tapi gua nggak begitu mempermasalahin kayak kerapian kabel ya yang penting selama berjalan dengan normal sih aman cuman kan ada beberapa orang yang kayak ngeliat dashboard tuh kayak aduh ini berantakan banget sih kabelnya ya kan ya menurut gua fine lah tapi ya yang gua suka sih wah ini main apa nih hi hi kelaksoannya lucu bos jangan main HP bos bahaya bos nyawa lo tinggal satu bos gua bilang posisinya agresif sih udah kayak moge super sport sih ini lebih nunduk dari CBR 2.5 RR sama GSX gokil ini motor emang kayaknya emang buat balap nih buat praktis ya jadi memang kayaknya sih R series yang Yamaha sekarang itu jadi dia modalnya kan sama kan kayak arwan sedangkan arwan itu didesain kayak di jalan itu oke di track day juga oke maksudnya di track day itu kayak di circuit perubahannya tuh enggak enggak kayak yang perubahan massal gitu enggak perubahan major gitu enggak cuman kayak lepas pion terus padbor misalnya udah ready tuh udah ready banget di circuit kayak gitu sama diterapin ke adek-adeknya yang 600cc 150cc bahkan nanti yang 2,5 juga begitu katanya ya menurut gue sih oke lama-lama sih kebangun sendiri image sport bike nya Yamaha gitu udah ciri khasnya Yamaha banget gila nih belum apa-apa gue testnya sudah dipakai di kemacetan parah nih tapi kalau dipakai kemacetan ya it's okay no problem koplingnya enak boy oh ya gue lupa juga nih di instrumen stangnya ada apa aja sih ada lampu dim jarak jauh lampu sen klakson ada kill switch starter dan lampu hazard keren ya apakah ke ini ya ke trigger ya gara-gara gue ngomong kalau nggak ada lampu hazard bukan oke it's all about jokes bro jadi jangan baper walaupun ya dipakai di kemacetan ya cukup lama-lama bete juga posisinya ini kan ini ready to race banget aduh asli deh ini untuk tarikannya tuh kayak smooth gitu loh kayak halus sekarang kalau ngomongin mesin-mesin motor ini itu udah jelas 150cc kalau lebih tepatnya kalau nggak salah sih motornya sudah injeksi bukan dhohc tapi masih shhc ya nggak masalah sih dhohc mau shhc yang penting motornya keren mah nggak masalah gue kalau nggak salah sih motor ini ya powernya terbesar di kelasnya sih dan gue mulai ngerasain pegel apakah seagresif rasanya R6 menyerek sih ya mirip-mirip karena memang kayak dipaksa nungging gitu dari tempat duduknya aja seat-hikenya tinggi gitu jadi ya oke udah jalan lagi gila macet abis nanti deh ya nanti gue berhenti terus nunjukin deh secara fisiknya oke biar kalian juga bisa ngeliat secara langsung langsung sih lihat video cuman liatnya lebih jelas kayak gitu hahaha tadi gue di apa pas pakai di kemacetan eh ya motor ini nggak begitu lincah ya agak gimana gitu karena mungkin gede bongsornya gede fisiknya jadi agak susah juga buat belok kanan belok giri tapi radius seputarnya besar sih masih enak buat belokan patah kayak gitu cuman kalau kalian yang sudah terbiasa dengan field riding pakai R15 yang baru ini pasti ya ujung-ujungnya akan terbiasa juga jadi memang butuh waktu aja buat beradaptasi sama motornya wuuh gila ini gue first time banget sih nyobain R15 baru terbaru ini gila apa ya power deliverynya tuh halus dan kalau di gas tuh kayak berasa lebih nge-misi aja gitu diputaran bawah gue kalau ada deng gue kira ga ada engine breaknya whole Boleh boleh Gue suka nih 150 cc kayak gini gue suka nih Mantap lah Seenggaknya bisa bikin wajah lo tuh tersenyum Kalo naik motor Yang gak asik itu ya Ya kalo dipake macet aja gak asik Uyo ii set 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 Asik nih Gila gue kayak berasa nekmoge loh Feel ya Gara posisi ridingnya gitu Ya semuanya tuh hanya butuh Waktu untuk beradaptasi sama motor Jadi lama-lama akan lincah dengan sendirinya Aduh gila Tapi lama-lama lumayan juga sih pegel Untuk joknya sih Gak keras loh malah gue bilang empuk Suspensi depan belakangnya juga Keras tapi yang sok belakangnya Gue ngerasa kayak lebih empuk Depannya ya kaku gitu Stif Tapi stabil Oh yee Asik nih tarikan Dan ini di RPM menengahnya asik nih Kalo ditanya feel sama R15 lama sama yang baru Rasanya beda atau sama atau mirip-mirip Menurut gue Ya bisa dibilang kayak mirip-mirip Cuman berasanya tempat duduknya aja lebih tinggi Gitu aja Dan posisi ridingnya gak seagresif Yang V3 ini Kalo yang V2 masih lumayan Inilah apa enak gitu loh Agak nyantai dikit loh Walaupun keliatannya udah kayak sporty abis kan Tapi masih enak Kalo ini udah bener-bener kayak Hilang kata-kata enak gitu Udah agresif banget Tapi joke-nya sih gak keras ya Berasanya gak keras sih Pokoknya ditunggu aja Gue bakal nge-review motor ini Full reviewnya Dan untuk beberapa hari ke depan juga Gue pake motor ini terus Jadi pokoknya stay tune terus Di channel JodyMotovlog HD Tinggal kita cari spotnya aja nih Untuk berhenti ya Biar kalian bisa ngeliat Kalo Dipake buat belok Enak tau Stabil kok Gue lupa bilang sih Tapi kalo dipake buat belok Enak loh Serius Kalo kalian yang jago miring sih ya Ini udah cocok lah ibaratnya Uh Keras Keras Uh Keras Rasanya keras Kalo lewatin pohon sih tidur Oke Sudah sampe Jadi seperti ini Syama A15 terbaru Berasanya gambot banget Aduh gila gue pegel banget Lumayan Aduh Gila kalo dipake macet Lumayan pegel Jadi seperti ini Bentuk belakangnya Kenal potnya Model Ala-ala R6 gitu Pendek-pendek gimana Gitu Tapi keren Tuh ya Pelak belakangnya Gila Ben belakangnya kecil Eh kecil gede Depannya juga gede Wuh Coba suspensinya Warnanya emas Keren deh ini Asli Ini lampunya udah LED ya Banyak yang bilang Kalo R15 terbaru ini Lampunya kayak CBR600 Yang ini Tapi Lucu loh Ini kan ada air scoopnya gitu kan Tapi dia gak bolong loh ininya Jadi cuma buat Bener-bener kayak Literally buat desain doang Udah Tapi gak ada air flownya ini Ini gak bolong Paling segitu aja Untuk video kali ini Kalo misalkan suka dengan video seperti ini Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Ditunggu video Full review-nya Bye Peace Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax